Intro Sebagai bentuk komitmen antara lembaga dan orang tua mahasiswa STIQ Al-Multazam tahun pelajaran 2018-2019 pada hari ini diadakanlah penanda tanganan MOU oleh orang tua sebagai bentuk kesepakatan dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh STIQ Al-Multazam Kesepakatan tersebut sangat mengikat antara satu dengan yang lainnya dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka mendukung aktivitas pembelajaran mahasiswa STIQ Al-Multazam baik dalam segi hafalan Al-Quran maupun kegiatan perkulian lainnya Sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Adin Nurhaidin LC selaku Kepala Divisi Perguruan Tinggi bahwasannya dalam proses pelaksanaan kegiatan perkulian mahasiswa STIQ Al-Multazam dan dalam rangka pertimbangan terhadap minat masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah tinggi ilmu Al-Quran Al-Multazam maka dalam pembiayaannya dibagi dalam tiga kategori yaitu grade A mendapatkan beasiswa 100% grade B mendapatkan beasiswa 75% dan grade C mendapatkan beasiswa 50% Ustadz Hanif Lutfi LC menambahkan bahwa kategori grade A, grade B, dan grade C berdasarkan hasil ujian tes yang dilakukan mahasiswa STIQ Al-Multazam yang meliputi tes tulis hafalan dan wawancara tempoh lalu jadi dalam MOU ini adalah menguatkan yang pertama tentang beasiswa seperti apa? katanya ada grade A, grade B, grade C jadi awalnya untuk penerimaan ini seyugianya adalah 25 santri ikhwan dan 25 santri akhwat tapi kemudian melihat antusiasme dari calon mahasiswa maka jatah yang 25 itu kita naikkan sehingga ketika dinaikkan otomatis kan untuk pembiayaan otomatis banyak dan itu membutuhkan bantuan, dorongan dari wali santri terutama dorongan materi sehingga dibentulah ada grade A, biaswa grade A, grade B, dan grade C harapannya bisa berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan semuanya berjalan dengan sukses harapannya mudah-mudahan Allah memudahkan semua pihak yang telah ikut di dalam perlaksananya program yang mulia ini dan mudah Allah memberikan keluasan, kelunggaran, kemudahan dan menjadi amal jariah bagi yang telah memulai kegiatan dengan wakan tangannya dan diteruskan oleh keluarganya dan saudara-saudaranya di dalam menuju rida Allah harapannya semoga anak kami abiratun hikmah bisa menjadi anak yang cepat menghapal Al-Quran dan bisa menyunjung tinggi kalam Allah semoga menjadi anak sholah amin demikian liputan ini kami sampaikan Yudi Yudistira dan kru yang bertugas Media M dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam melaporkan